Anda bersama SBS Bahasa Indonesia, dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.eu garis miring Indonesia. Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 7 Juni 2024. Saya Riki Kusumo. The Australian Council of Trade Unions atau ACTU telah sepakat untuk mengakhiri diskriminasi usia dan sejumlah tindakan lain yang berpihak pada pekerja muda. Dalam industri itu, pekerja junior dapat digaji kurang dari 50 persen dibandingkan pekerja dewasa terlepas dari beban kerja mereka. Selain itu, mereka hanya bisa mendapatkan dana pensiun jika pekerja lebih dari 30 jam per minggu. Sekretaris ACTU Sally McManus mengatakan undang-undang itu sudah ketinggalan jaman dan perlu diubah. Junior wages are a diskriminatory relic and they've got to go. It's just not fair that adults are receiving a discount rate for doing the same job as other adults. It's as simple as that. These provisions have been in the law for far too long. It's not fair that some workers get paid less than other workers when they're doing exactly the same job. They've got the same civic responsibilities under the law. It's got a change. Telah terjadi persilisian pendapat antara Partai Hijau dengan partai-partai besar lainnya seputar posisi Partai Hijau dalam konflik di Gaza. Baik Partai Buruh maupun Koalisi mengecam Partai Hijau minggu ini dan mengatakan bahwa mereka memicu ketegangan masyarakat di Australia sehubungan dengan konflik di Gaza. Namun pemimpin Partai Hijau Adam Penn mengatakan ia mengecam kekerasan dalam bentuk apapun. Bill Shorten dari Partai Buruh mengatakan kepada Nine Network bahwa Partai Hijau tidak berperilaku profesional. PBB mengatakan tidak ada tempat yang aman bagi warga sipil di Gaza setelah serangan udara fatal terhadap sebuah sekolah. Hamas mengatakan 40 orang tewas dalam serangan udara Israel terhadap sebuah sekolah PBB di Gaza yang menurut PBB digunakan sebagai tempat perlindungan bagi 6.000 orang. Israel mengatakan Hamas dan pejuang jihad Islam sengaja menggunakan fasilitas PBB sebagai basis operasional mereka. Namun Stefan Jurasyik, jurubicara Sekretaris Jenderal PBB mengatakan bahwa insiden itu merupakan bukti lain bahwa meskipun ada jaminan dari Israel, orang-orang di Gaza hanya diusir dari satu tempat berbahaya ke tempat lain. Orang-orang di Palestina, wanita, dan anak-anak yang hanya mencoba bertahan, yang diperlukan untuk bergerak di sekolah kematian di Gaza untuk mencari keselamatan. Partai politik terbesar di Afrika Selatan, Kongres Nasional Afrika, telah kehilangan mayoritasnya dalam pemilu minggu lalu yang berarti partai itu tidak dapat memerintah sendiri untuk pertama kalinya sejak berakhirnya Apartheid yang terpilihnya Nelson Mandela sekitar 30 tahun yang lalu. Kini Afrika Selatan akan diperintah oleh pemerintah persatuan nasional. Komite Eksekutif Nasional Partai tersebut telah memutuskan untuk mengundang partai-partai lain untuk bergabung bersama mereka membantu membentuk pemerintahan. Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa mengatakan keadaan di negaranya sangat buruk sehingga semua orang perlu bekerja sama. The NEC has agreed that this moment calls for the broadest unity of the people of South Africa. This moment also calls for multi-party cooperation and multi-stakeholder collaboration if we are to overcome the severe challenges that confront our country. Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam akan mengarahkan rudal konvensional dalam jarak serang kepada Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa jika mereka mengizinkan Ukraina menyerang lebih dalam ke Rusia dengan senjata pemberian pihak Barat. Amerika Serikat adalah pemasok senjata terbesar di Ukraina dalam perang melawan Rusia. Joe Biden sebelumnya menolak mengizinkan Ukraina menggunakan persenjataan Amerika Serikat untuk melakukan serangan di wilayah Rusia. Namun kini ia mengatakan Ukraina bisa melakukan hal tersebut dalam kapasitas yang terbatas. Para pemimpin pihak Barat berkumpul di pantai utara Perancis untuk memperingati 80 tahun pendaratan D-Day. Beberapa veteran yang masih hidup telah kembali ke Normandia untuk serangkaian peringatan sebagai penghormatan atas pengorbanan besar yang dilakukan oleh puluhan ribu sentara selama kampanye Perang Dunia Kedua. Invasi sekutu yang dimulai pada tanggal 6 Juni 1944 menyebabkan kekalaan Nazi dan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Berbicara di Normandia, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggunakan kesempatan ini untuk membandingkan Perang Rusia saat ini di Ukraina. Sebelumnya pada hari yang sama, Raja Charles dan Presiden Perancis Emmanuel Macron meletakkan karangan bunga di British Memorial di Normandia. Raja Charles bersama dengan Perdana Menteri Inggris Rizky Sunak memberikan penghormatan atas pengorbanan yang dilakukan oleh tentara-tentara sekutu. Sekian berita SBS Audio program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Riki Kusumo. Anda masih mendengarkan siaran SBS Audio program Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin menghubungi kami, silakan menelpon kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat menghubungi kami melalui email pada alamat indonesian.program.sbs.com.au Sukai, berbagi, komentar, ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.